Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara-saudari, semua yang berada di Indonesia maupun yang di luar negeri, baik yang berada di ruangan Zoom Meeting ini maupun di kanal YouTube Panggil Saya BTP, selamat datang, selamat bergabung dalam acara yang istimewa ini Menuju Indonesia Emas 2014. Terima kasih untuk Pak Pongki yang sudah bersedia hadir bersama kami dan juga Bapak Basuki Cahaya Purnama juga sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Dirkayu Republik Indonesia. Kita akan pulih dengan cepat, kita akan bangkit lebih kuat. Perkenalkan, nama saya Weli Chan. Saat ini saya bertugas membantu acara yang istimewa ini menuju Indonesia Emas 2045 dalam rangka mensyukuri hari ulang tahun ke-77 tahun Republik Indonesia. Mari sejenak kita bersyukur kepada Tuhan untuk kemerdekaan yang telah diwariskan dan berdoa agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan acara lebih lanjut, kita akan menyiapkan hati kita, pengabdian kita, menyamakan frekuensi kita, kita akan nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selamat menikmati. 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 egonya sendiri, bukan? Yang hanya pandai merayu begitu rupa, memberikan hadiah-hadiah begitu rupa untuk memperoleh apa yang dia inginkan. Dan setelah dinikahi, lalu dia mencapakan putri tersebut begitu saja dengan berbagai masalahnya. Tentu kita semua tidak menginginkan hal itu. Mari kita pikirkan sejenak putri itu adalah anak cucu kita yang akan menjalani kehidupan dan keluarga dan pekerjaan mereka di 2045 nanti. Mereka yang saat ini masih kecil-kecil, 23 tahun lagi mereka sedang striving for their lives. Mereka akan sedang berjuang. Itu yang akan kita sungguh-sungguh persiapkan supaya mereka mendapatkan kehidupan yang baik. Bersekurus sekali pada sesi pertama nanti Bapak Tongki Pamungkas, beliau adalah mantan Chief of Corporate Affairs, sebuah perusahaan swasta yang cukup terkenal di Indonesia. Yang saat ini menjadi komisaris perusahaan swasta ternama juga, dan sekaligus pengusaha swasta. Bapak Tongki akan menceritakan betapa moleknya sang putri tersebut. Betapa putri tersebut memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Namun sekaligus karena potensi-potensi tersebut, dia menghadapi banyak bahaya yang menghadang di depan. Lalu nanti di sesi kedua, Bapak Basuki Cahaya Purunama, selaku Ketua Dewan Pembina BTP Foundation, akan menjelaskan bagaimana supaya putri tersebut bisa kita jagai bersama-sama. Yaitu dengan mempersiapkan seorang suami yang terbaik untuknya. Kita bisa melakukannya karena ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang mau peduli dan bertindak. Terbukti ya Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di sini. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mau peduli untuk mencarikan menantu yang terbaik untuk putri kita tadi. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita dengarkan kisah seru dari Bapak Pongki. Selamat malam Bapak Pongki, terima kasih banyak untuk kehadiran dan kesedihan Bapak Pongki menyediakan waktu dan mempersiapkan untuk acara Green Lounge program MPB ini. Waktu dan tempat saya serahkan untuk Bapak Pongki. Silahkan. Terima kasih Mas Widi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om swastiastu dan salam kebajikan bagi kita semua. Jadi saya ucapkan selamat malam sekali lagi kepada para hadirin yang ternyata saya dengar yang join di acara ini lebih dari seribu. Jadi ini ternyata banyak juga. Ini calon menantu yang mungkin nanti ingin menjadi menantu dalam program ini. Nah, nanti kita sambil lihat. Nah, izinkan saya malam ini menyampaikan beberapa catatan pengantar. Sebelum nanti Pak BTP akan menjelaskan secara panjang lebar dan jelas mengenai program MPB. MPB, mencari pemimpin yang BTP. Mencari pemimpin yang bersih, transparan, dan profesional. Jadi semuanya serba BTP-BTP ini silakan nanti Pak BTP yang menjelaskan. Tapi memang beliolah penggagas acara ini dan sekaligus sebagai ketua Dewan Pembina di BTP Foundation yang aktif di bidang-bidang sosial semacam ini. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh Mas Feli tadi, bahwa program MPB ini adalah gerakan moral masyarakat. Jadi program yang suatu masyarakat yang terencana dan terukur. Dan sekaligus program ini bukanlah suatu gerakan politik praktis. Jauh dari itu. Meskipun tidak dapat disangkal, Aristoteles itu menyatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah secara alami adalah binatang politik. Nah, mari kita rendungkan dalam dalam ucapan Aristoteles itu, benarkah kita ini binatang politik? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kehidupan ini rasanya wajar bahwa dalam mengarungi kehidupan yang seperti perjalanan ini, kita selalu memiliki tujuan-tujuan hidup. Jadi seperti kata Stephen Covey, penulis buku bestseller Seven Habits of Highly Effective People, salah satu prinsip dasar manusia yang efektif itu, yang nomor satunya adalah, begin with the end in mind. Selalu mulailah dengan tujuan yang tidak dicapai. Jadi nggak mungkin kita jalan, tetapi tidak memiliki tujuan. Kalau itu yang terjadi, kita ibarat layang-layang yang putus, yang lari ke sana kemari, yang mungkin akan jadi kemubasiran, dan mungkin menjadi suatu kerusakan tertentu. Jadi tujuan itu penting. Atau dikatakan oleh salah satu nasihat yang menyatakan, bahwa ada dua momen terpenting dalam kehidupan manusia. Momen terpenting yang pertama adalah, kita manusia itu pada saat kita dilahirkan. Momen itu adalah momen yang luar biasa. Nggak mungkin kita dilahirkan dua kali ya, kecuali kalau mungkin ada antara para hadiri yang merasa dua kali dilahirkan, rasanya nggak ada ya. Yang kedua, momen yang terpenting kedua, adalah momen manakala kita menyadari, memahami tujuan hidup kita. Jadi setelah dilahirkan setiaan lama, kalau kita hidup masih tanpa tujuan itu, alangkah sia-sianya kehidupan kita ini. Sayangnya kehidupan kita ini. Jadi menurut saya tujuan hidup itu, atau life mission, itu seorang tokoh Indonesia bilang, yang besar, sepengusaha besar, yang senior kami di perusahaan kami, itu menyatakan itu sebagai life mission. Setiap orang itu harus punya life mission. Tujuan hidupnya itu mengapain? Kalau itu bisa diformulasikan dengan benar, itulah arah yang akan kita tuju. Nah, dalam konteks ini, program MPP ini adalah suatu, tadi dikatakan, bukan program politik praktis. Tapi program MPP ini adalah satu bentuk persiapan yang penting dan strategis untuk mendukung tujuan mulia negara ini, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 itu adalah Indonesia nanti pada saat berusia 100 tahun. Jadi seperti Mas Weli tadi katakan, kita masih butuh 23 tahun lagi, masih punya 23 tahun lagi untuk meraih cita-cita Indonesia Emas. Apakah 23 tahun lagi itu kita semua di ruang ini masih ada? Saya enggak tahu. Walau-walau bisa wap, hanya Tuhan yang mau tahu. Cuman kalau ada para hadirin yang mungkin punya kekuatan atau indah ke-6 untuk mengetahui soal ini, tolong saya diberitahu, nanti saya akan persiapkan segala sesuatunya sebaik-baiknya. Nah, divisi Indonesia Emas tahun 2045 itu dikatakan, kita Indonesia ingin menjadi negara maju dan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Nah, kekuatan ekonomi terbesar dunia, yang lima itu diantaranya yang lain tentu Cina, Amerika Serikat, India, dan Jepang. Kita ingin menjadi salah satu dari itu, lima dari yang lima besar ini. Hari ini posisi kita masih posisi ke-16. Jadi cukup jauh perjalanan ke sana. Dan untuk menuju lima besar kekuatan ekonomi itu, dicantumkan dalam konsep Indonesia Emas 2045 itu, ada beberapa hal yang penting, atau key success factors yang penting untuk meraih itu. Nomor satu adalah kualitas manusia yang unggul, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi layak digarisbawahi. Nomor satu yang kita harus punya adalah kualitas manusia yang unggul. Di mana dengan ini kita lihat akan relevan dengan program mencari pemimpin yang BTP itu. Nomor dua, ini adalah yang lain-lain, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan rata, itu yang ingin dicapai di 2045. Serta ketiga, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa. Nah, itu tiga key success factors untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ada tujuan, ada cita-cita, ada key success factors, tapi juga akhirnya tentu ada constraints. Ada kendala-kendala atau halal penggambat. Ya, atau barriers malah. Kita penggambat yang pertama, yang rasanya kita sulit menyangkal bahwa sayang negara ini masih dihantui oleh budaya korupsi. Budaya korupsi itu sudah ngaris benar-benar menyusahkan kita di segala sektor. Menjadi negara yang tidak kompetitif, negara yang penuh dengan kebohongan dan tipu-menipu. Nah, kita juga sulit mengelak bahwa budaya koruptif itu ada. Itu tiap hari di koran, di berita, kita tiap hari baca kok gantian kepala daerah ini tertangkap, ini tertangkap, pengusaha ini tertangkap, korupsi semua masalahnya. Itu yang ada di permukaan, yang lebih dalam kita nggak tahu lagi. Itu hal penggambat yang pertama. Kedua adalah menurunnya rasa nasionalisme dari warga negara. Kita lihat, kita ini gampang sekali dipecah belah oleh banyak orang yang mempunyai niat-niat buruk untuk memecah belah kita. Keberagaman yang kita dambah-dambahkan itu seringkali diusahakan, dikoyak-koyak oleh orang tertentu. Dan kita terbawa arus itu. Ada kelompok ini, kelompok itu. Terus ketika kekayaan alam, kita yang diambil oleh banyak pihak asing. Ini warisan turun-nemurun yang kita harus benerin dan rasanya oleh pemerintahnya sekarang sudah mulai banyak dilakukan perbaikan-perbaikan. Dan yang terakhir, penggambat yang terakhir adalah mental dan sikap generasi muda yang kita maklumi mereka masih usia muda, masih labil. Dan kita juga harus menyadari the brutal facts yang kita hadapi, fakta brutal bahwa kesempatan kerja di negara kita ini terbatas. kompetisi persaingan untuk mencari pekerjaan itu berat buat banyak anak-anak muda itu. Nah, dari uraian di depan tadi, saya bisa catat lagi bahwa tujuan kita adalah Indonesia Emas 2045 sebagai tujuan besar yang ingin dicapai oleh program ini. Program ini akan mendukung dari penyediaan pemimpin-pemimpin yang kababel untuk ke Indonesia Emas. Yang kedua, kita perlu mengingat apa yang disampaikan oleh Bung Karno, founding fathers kita, beliau menginginkan adanya suatu hal yang disebut sebagai national character building, pembangunan karakter bangsa. yang ini merupakan perjalanan yang kita akan tempuh sekarang ini. Dan kemudian juga pesan dari Pak Jokowi dengan revolusi mental. Kesemua hal ini akhirnya mengerucut menjadi suatu program kita, menjadi program untuk mencari pemimpin yang BTP. Bersih, transparan, dan profesional. Nah, sebagai ilustrasi saja, berapa banyak yang dibutuhkan pemimpin di Indonesia ini? Nah, susah menghitunginya itu semua, tapi ada hal yang mungkin secara kuantitatif lebih gampang dilihat. Saya hanya mau tunjukkan pemimpin yang kita butuhkan di daerah legislatif perwakilan rakyat. Itu total di DPR hasil 575, DPD 136, DPD provinsi 2200-an, DPRD kabupaten atau kota 17 ribu. Jadi total ada sekitar 20 ribu orang pemimpin di bidang legislatif yang kita butuhkan. Bukan jumlah yang bukan kecil itu. Nah, pemimpin-pemimpin itu kita persyaratkan mempunyai syarat-syarat yang kita sebut BTP, yang nanti akan disampaikan oleh Pak BTP. Nomor satu yang mengenai pemimpin yang bersih. Bersih dalam artian yang jujur dan transparan. Pemimpin yang bersih itu adalah pemimpin di mana bagi pemimpin-pemimpin tersebut, integritas adalah soal melakukan hal-hal benar, meskipun tak ada orang lain yang melihatnya. Itu seperti disampaikan oleh Albert Einstein, fisikawan terkenal dari Amerika. Yang kedua, masih soal kebersihan. Siapapun orangnya, bila tak dapat dipercaya dalam hal-hal kecil, tak layak dipercaya untuk hal-hal yang penting. Jadi siapapun orang itu, kalau mengerjakan dipercaya untuk orang kecil saja sudah nyeleweng, nggak layak untuk dipercaya untuk hal-hal yang besar. Ini juga dari Albert Einstein. Nomor ketiga, kejujuran adalah bab pertama dari buku tentang kebijaksanaan. Kalau kita ingin belajar mengenai life wisdom, kebijaksanaan kita dalam hidup. Nomor satu yang kita harus utamakan adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah rahasia ratu utama. Nah, kemudian mengenai transparan. Transparan ini kita lihat bahwa seseorang itu akan senantiasa bersedia terbuka untuk dilihat seperti dulu Pak BTP, kalau dalam rapat-rapat di Pemprov itu, rapat itu disiarkan secara langsung, dibuka online, masyarakat bisa melihat. Ini suatu bentuk transparansi yang luar biasa saat itu, yang sekarang sudah nggak ada. Nah, juga soal transparan yang lain itu, Elvis Presley itu mengatakan, kebenaran itu seperti matahari. Anda bisa menutupinya dalam kurun waktu tertentu. Tetapi ia tidak akan terbendung untuk suatu hari akan menyinari. Jadi transparansi itu hal yang, suatu keniscayaan yang memang kita butuhkan kalau kita untuk membangun pemimpin. Pemimpin itu harus bersih, transparan. Dan yang nomor tiga adalah profesional. Profesional itu pengertiannya ya sederhana ya, bahwa setiap orang yang bekerja di profesinya, ya tentunya harus menguasai bidangnya. seorang yang profesional itu tentu harus juga menguasai bidang-bidang kerja yang ditekuninya. Seperti contoh, saya sendiri waktu saya lulus perguruan tinggi, saya terus terang nggak ngerti itu. Baca laporan keuangan, apa itu profit and loss, apa itu balance sheet, apa itu cash flow projects, dan seterusnya. Tapi by learning, by doing, saya belajar di dunia kerja itu, dan bersyukur sekarang lumayan bisa lah, lumayan ngerti. Yang menguasai lah ilmu-ilmu bisnis itu. Jadi yang penting kalau mau menjadi profesional itu jangan takut. Karena profesional itu adalah masalah kompetensi. Sedangkan masalah bersih dan transparan itu adalah masalah karakter. Nah kalau karakter itu memang harus ditanam sungguh-sungguh dari mindset kita, dari hati kita. Tapi kalau profesional itu masalah kompetensi yang menurut saya bisa dipelajari. Tidak hal yang sulit dalam mempelajari halal keterampilan apapun. Saya pernah bekerja di dunia perkebunan. Saya dulu enggak ngerti apa-apa mengenai kebun, rendement, dan sebagainya. Itu saya enggak ngerti. Tapi saya bekerja di sana, belajar, dan akhirnya saya lumayan ngerti mengenai perkebunan. Jadi sepanjang kita mau belajar, kita akan bisa menjadi orang yang profesional. Karena hidup itu sejatinya juga seperti orang naik sepeda. Kalau kita terus pengen hidup, kita harus mengayuh sepeda kita. Nah itu kira-kira pengantar yang saya sampaikan, dan mungkin sebagai suatu closing untuk pengantar, di mana nanti setelah ini Pak BTP akan menjelaskan program ini secara tuntas. Saya mengajak, seperti saya diajak Pak BTP dan kawan-kawan ini, mencoba untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara yang besar ini. Ada pepatah yang mengatakan, tidak semua orang memang mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Tidak semua orang mampu melakukan hal-hal yang spektakuler. Tapi setiap orang pasti mampu melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Kalau kita memiliki cinta kasih, memiliki rasa kasih kepada sesama, kepada umat yang lain, kita akan mampu melakukan sesuatu dengan baik. Jadi tidak melihat ukuran, tapi melihat masalah niat kita, cinta kita untuk melakukan hal-hal itu. Dan yang terakhir, kita semua masing-masing di sini, dari seribu sekian orang, termasuk Pak BTP dan tim, masing-masing punya pasti kompetensi tertentu, ilmu tertentu, pengetahuan tertentu. Yang mungkin selama ini sayang tidak digunakan. Dari seribu orang ini mungkin banyak skill-skill tertentu yang belum sempat untuk dimanfaatkan, belum sempat dipergunakan untuk kepentingan sesama, kepentingan rakyat, bangsa, dan negara ini. Jadi saya mengingatkan, mari coba kita gali kepintaran-kepintaran itu, dan apa yang bisa kita lakukan dengan kepintaran itu. Tentunya semua dalam konteks yang positif ya, bukan pinter menghasul, bukan pinter memprovokasi, bukan konteks itu. Tapi konteks untuk lakukan hal-hal yang positif. Nah, saya tutup pengantar saya ini dengan suatu nasihat bahwa kapal itu aman untuk disandarkan di pelabuhan. Aman kapal itu disandarkan. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Bukan untuk tujuan itu kapal dibuat. Demikian pengantar saya, Mas Willy. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang-kurangnya. Semoga dengan pengantar ini bisa mengantarkan pemahaman lebih lanjut mengenai program MBP ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ponggi Pamukkas. Terima kasih banyak, Pak, untuk pemaharannya. Menarik sekali ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita satu kesempatan yang besar. Bahkan itu tadi disebutkan ya. Bahwa Indonesia di tahun 2045 nanti bisa menjadi kekuatan timah terbesar di dunia ini. Tapi ternyata ada banyak tuh kendala-kendalanya yang mesti kita hadapi bersama-sama. Ya karena justru tadi ya kekayaan alam yang besar ini banyak dibawa oleh pihak asing. Dan juga memang mungkin kondisi kita sendiri juga tadi ya. Masih muda di pesa belah, masih ada korupsi di sana-sini, dan mental generasi mudanya yang labil dan brutal kira-kira begitu. Tapi itu bukan menjadi satu alasan untuk kita tidak berbuat apa-apa atau menyerah tentunya. Terima kasih sekali. Tadi ada satu hal menarik di ending tadi. Bahwa kita memang diciptakan orang-orang baik di sini, diciptakan itu bukan untuk bersandar di tempat yang aman ya. Ibarat kapal kita memang diciptakan itu untuk nanti mengarungi lautan, menempuh badai, dan sebagainya. Nah dalam kondisi yang seperti itu, sekarang mari kita akan dengar apa kira-kira ya yang menjadi filosofi atau pilar atau apapun itu nanti terkait dengan program mencari pemimpin BTP ini, MPB ini. Untuk itu saya persilahkan Bapak BTP untuk bisa mengambil waktu dan tempat. Apakah sudah ada di sini? Silahkan. Selamat malam semua. Terima kasih Pak BTP. Silahkan. Pak Pongki, terima kasih Pak Pongki. Ya, selamat datang. Pak Weli, semua yang bergabung di sini. Seperti itu saya sampaikan, bahwa sebetulnya ide ini itu sudah ada di tahun 2008. Waktu itu saya membuat sebuah hal. Itu sama seperti SMBTP, tapi yaitu di SMBTP adalah untuk CDT itu Center for Democracy and Transparency. Kendalanya apa waktu itu? Kendalanya tentu tidak seperti saat ini. Ketika digital berkembang begitu baik. Jadi paling tidak pada malam ini, saya mau sampaikan, ini ada tiga pilar program mencari pemimpin yang bersih transparan profesional ini. Tentu sudah disampaikan juga Pak Pongki, kita ingin membantu. Kita sama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu masyarakat yang adil dan lakmur berdasarkan Pancasila. Tentu dengan demikian, ini sebuah gerakan moral Pancasila, artinya itu kira-kira gini. Kita tidak ingin ada pejabat yang berkuasa, itu pengen ganti Pancasila. Atau banyak juga opnum-opnum politisi, ngaku partai nasional pun, tapi dia tidak beriman sama Pancasila. Nah di sini, kita harapkan pemimpin yang BTP itu harus yakin bahwa negara ini bisa berdiri, bangsa ini bisa dipersatukan, karena kita punya ideologi Pancasila. Ini satu hal yang berbeda. Kalau kita dalam hati, tidak mungkin saya bisa jadi. Kalau orang mempersoalkan, Pancasila seolah-olah ninggalin Tuhan segala macam. Saya bilang, tidak ada ideologi yang selengkap kita. ada ketuhanan, ada hubungan dengan Tuhan, ada hubungan dengan keadilan. Ditutup dengan begitu baik. Ya sudah, kita loncat sedikit. Tidak mau terlalu panjang di sini. Jadi dengan cara seperti itu, pemimpin-pemimpin yang ada, kita ingin, bukan kita bilang mau menekan partai gitu ya. Saya sendiri orang partai kan. Saya kan PDI perjuangan. Saya sering bicara dengan ketum. Kadang-kadang kita bisa mengkritik bahwa seolah-olah di partai politik tidak ada orang yang bagus, tidak ada yang baik. Lalu dibalikin, kenapa tidak baik, kenapa tidak bagus. Karena kalian yang bilang bagus, kalian yang mau mempertahankan Pancasila, ternyata juga mentolerim, diam. Ketika ada orang mengkoyak-koyak Pancasila, ini ibarat, kalau kita katakan kayak bangunan rumah gitu ya. Ini yang dasar nih. Bagaimana fondasinya dibongkar-bongkar orang dan Anda diem. Ya rumulah rumah NKRI kita. Karena dasarnya kita, orang bongkar kita diemin. Bahkan ketika ada oknum-oknum pejabat, yang bahkan beberapa kali saya lihat, ada orang-orang yang wakil rakyat, mewakili partai nasionalis, memperjuangkan Undang-Undang Aperat Perda atau Undang-Undang yang sektarian. Lucu sekali itu loh. Kenapa mereka memperjuangkan itu? Karena takut tidak terpilih. Nah, harusnya, saya sampaikan, kalau kita sebagai orang yang berpegang pada ideologi Pancasila, sila pertama begitu jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti kita mengakui kedaulatan kekuasaan Tuhan. Kita suka bicara begini, kalau pejabat dilantik, tolong doakan saya supaya saya sesuai dengan panggilan ini, sesuai dengan amanah dari Allah, dari Tuhan ini. Kalau Anda tahu itu amanah, itu pemberian kekuasaan itu dari Tuhan, kenapa Anda mengotok mendapatkannya dengan menghalalkan segala cara? Lalu Anda mulai memanipulasi, mengkhianati perjuangan para pendiri negara ini, bahkan para pejuang yang mati untuk negara ini memiliki sebuah kedaulatan. Berarti Anda pengkhianat sebetulnya. Anda diam-diam membiarkan fondasi Pancasila dibongkar demi mempertahankan kekuasaan. Padahal Anda mengatakan kekuasaan dari Tuhan. Nah, ini contoh. Jadi kita harapkan, melalui pilihan program MPB ini, orang yang jadi pejabat itu mengerti sumpah jabatan dia. Kalau dia diangkat sumpah jabatan, dia mengerti, dia bertanggung jawab pada Tuhan untuk mengurusi rakyat. Apa sih yang diurusi? Ya bikin penuh rakyat saja. Apa yang mau dibikin penuh? Otaknya, perutnya, dan dompetnya. Tidak itu kan. Jadi tugas pejabat itu hanya membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. ke otak, berarti pendidikannya baik. Perut penuh, berarti bisa makan banyak, dia sehat. Dompet penuh, dia punya daya beli yang baik. Nah, disinilah yang kita harus, saya mau masuk yang pilar kedua. MPB juga sebagai wadah para pelayan rakyat. Kenapa pelayan rakyat? Ya kalau mau jadi pejabat, tidak mau melayani rakyat? Ya anggap, bukan pejabat namanya. Karena siapa yang mau paling besar kedudukannya, dia harus paling banyak melayani orang. Ini dirumusnya. Jadi siapapun yang mau jadi orang yang tertinggi, jadi bubek ini, dia harus menjadi orang yang paling banyak melayani rakyat. Nah, lalu kita tadi Pak Pongki mengatakan tentang, tadi juga disampaikan Weli, ini istilahnya, wah ini kita masuk ke sebuah Indonesia yang menghadapi 100 tahun ini, Indonesia emas ini. Itu era Indonesia emas, 2045. kita akan menerima bonus demografi. Masalahnya, kalau orang di dalam kandungan ibunya sudah tidak punya gizi yang baik, lalu dia lahir di Balita juga tidak punya gizi yang baik, kalau punya pendidikan pun dia akan tidak sanggup. Ini kayak Pak Pongki bilang, kayak nanam sawit nih Pak Pongki. 5 tahun kalau nggak dikasih pupuk, 5 tahun itu selesailah itu pohon sawitnya itu. Karena nggak ada pupuk. Nah, bayangkan. Kita menyongsong 2045, kita mempunyai generasi yang produktif, 20-an tahun, pelaksanaan tahun ke depan, itu orang yang kurang gizi. Orang yang mengalami stunting misalnya. Itu sama aja kita piara orang yang mengerikan. Yang gampang dipengaruhi untuk menghancurkan segala-galanya. Jero Samgim dia. Menghancurkan segala-galanya. Nah, karena itu kita harapkan pejabat-pejabat yang terpilih, partai politik yang menaruh orang, mereka harus memperjuangkan, memenuhi otak, perut, dan dompet rakyat dengan APBD dan APBN. Nah, ini harus terhubung. Jadi, antara rakyat yang mengalami kesulitan, dia tahu tempat pengadunya kemana. Kita ambil contoh ya. Sebuah desa di Indonesia, katakanlah desa A, sebetulnya itu dilapis, diurus oleh namanya wakil rakyat desa itu di tingkat 2, di tingkat 1, dan di tingkat pusat. ditambah lagi senator DPD. Bagaimana mungkin bisa ada orang kelaparan? Bagaimana mungkin ada rumah orang mau robo? Bagaimana mungkin orang sakit nggak bisa berobat? Bagaimana mungkin ada orang mau sekolah nggak bisa dapat mempendidikan? Ada orang stunting, ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan yang baik, Mbak Alita tidak dapat pelayanan yang baik, tidak dapat gizi yang baik. Lalu pejabat-pejabatnya mau ngapain? Bagaimana itu tidak tahu? Di daerah Anda, DAPIL daerah pemilihan Anda, tidak ada masalah seperti itu. Nah, ini adalah program seperti ini. Lalu ada pertanyaan yang sangat klasik dari orang-orang yang mau masuk ke politik. Saya tidak ada uang. Bagaimana mungkin saya terpilih? Sedangkan rakyat sekarang begitu pintar. Semua minta uang. Lalu saya jawab, lebih baik Anda jangan masuk ke politik. Wah, kenapa? Nggak tersinggung sama saya. Karena Anda berpikir mau jadi pejabat itu mesti punya uang dan coba rakyat. Nah, saya lebih baik Anda tidak pernah jadi pejabat. Karena begitu Anda jadi, Anda akan boleh berpikir, lima tahun lagi nyogoknya lebih mahal ini. Lalu, kalau gitu kami pasti tidak terpikir. Tidak terpilih. Bagaimana tidak terpilih kalau Anda tinggal di lingkungan itu sudah terkena ringan tangan membantu mereka. Lalu kami tidak punya uang untuk bantu mereka. Minimal, Anda menyuarakan haknya mereka. Kita ada aplikasi JAKAU untuk membantu semaksimal mungkin orang-orang butuhkan pertolongan. Banyak perusahaan punya CSR. Mereka nggak tahu mau bantu ke siapa. Lalu kami tidak akan mungkin terpilih, Pak. Kalau cuma bantu-bantu begitu. Saya bilang, kalau begitu tujuan hidup Anda bukan mau bantu orang. Anda mau berkuasa. Oh, kalau kami sudah berkuasa, kami akan bantu orang, Pak. Percaya sama saya. Setelah berkuasa, Anda mulai beli pakaian yang puluhan, bahkan baju kaos yang belasan puluhan juta. Anda mulai beli sepatu yang begitu mahal. Karena Anda ini cuma iri, saya bilang. Karena miskin. Lihat pejabat jadi kaya. Lihat tetangga, lihat saudara, jadi pejabat jadi kaya. Lalu Anda mulai berpikir mau ke situ. Harusnya Anda berpikir mau bantu rakyat. Nanti saya akan ceritakan dalam program-program itu, bagaimana perjalanan hidup saya, saya ngalamin seperti itu. Bagaimana saya menggunakan trik kampanye, teknik kampanye seperti apa. Nanti di kelas kita akan bahas. Bagaimana seperti Anda untuk memenangkan hati rakyat itu tadi. Jadi, kalau Anda berani memiliki rekam jejak yang konsisten, ini sama juga teori Abraham Linton. Kalau Anda menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah, kekuasaan yang paling mudah dan murah diraih, sebenarnya adalah DPRD 32. Makanya saya mau buat program ini, saya ingin banyak orang yang terpanggil mau menolong rakyat, yang terpanggil melihat Indonesia Emas 2045 akan jadi bencana, kalau yang lahir-lahir sekarang ini tidak diurus dengan baik. Tidak mendidikan yang baik, kesehatan yang baik. Artinya sedang pangan papan. Semalam saya makan malam sama teman saya, dia termasuk istilahnya orang Melayu yang pernah dapat jabatan di perusahaan konsultan Amerika. Lalu saya juga makan sama orang Malaysia. Lalu kita berbicara, terus saya bilang sama dia, kenapa Anda tidak rekrut orang-orang kita ya? Ini di bawahan Anda. Lalu dia jawab, Bukan saya tidak mau. Susah mau ketemu orang Indonesia yang bisa menduduki posisi itu. Akhirnya saya merekrut orang Malaysia. Orang Malaysia dia kecil, saya ada tetangga, dia sudah pindah ke Malaysia nih. Karena anak perempuannya nikah sama orang Malaysia. Dia cerita sama saya telepon. Ini orang Melayu dari Belitung. Bekas orang PT Timah. Dia bilang, tahu tidak Hock? Ini orang sudah agak tua sih. Udah 70-an ya. Mungkin hampir ya. 75 sekiranya. Tahu tidak Hock katanya? Cucu saya masih kecil. Begitu bisa ngomong, saya tanya. Apa cita-citanya? Mau ke UK. Mau sekolah ke UK. United Kingdom. United Kingdom. Orang Malaysia bisa punya impian ke United Kingdom. Kita di kampung-kampung mau impian selesaikan SMA saja, banyak yang tidak bisa. Bahkan SD tidak bisa. Bagaimana mau menghadapi Indonesia, mas? Sementara di APB, di APBN banyak uang. Kita butuh kirim orang ini. Karena nggak mungkin kita pakai uang swasta untuk bantu. Gimana bisa terpindah? Ini kita bikin dalam program kita. Nah, yang tentu yang ketiga. Ini yang saya katakan dulu tahun 2008. Tidak bisa saya kerjakan. Jadi MPB menjadi suatu jembatan digital. Yang menghubungkan para pelayan rakyat dan rakyat. Jadi kita kan bikin rating nih. Jadi bukan cuma sekedar dilatih. Begitu daerah Anda ada masalah, Anda tidak pernah melaporkan. Anda tidak pernah membantu. Kalau soal bilang Anda nggak punya uang, kita akan bantu. Kita akan carikan. Berarti rating Anda akan turun. Nah, ini mirip-mirip kita beli di online e-commerce. Kira-kira gitu ya. Pengen beli sebuah jam tangan. Lalu kita pasti lihat ini. Ini kira-kira ratingnya berapa nih jam tangan ini. Bagus atau tidak. Kalau nggak bagus, kita nggak mau beli ini. Nanti kita harapkan generasi berikutnya. Kita mungkin akan alamin lima kali pemilu lagi ke depan. Mudah-mudahan kita panjang umur nih Pak Pongki. Kita sama panjang umur. Kalau lima kali lagi ini. Kalau kita terus bergulir. Ada orang-orang yang ingin masuk ke dalam. Saya yakin generasi-generasi Z, Alpha ke depan. Mereka akan mulai melihat. Memilih orang. Bukan berisau. Oh ini ganteng. Oh ini cantik ini. Ini penampilannya gaga ini. Kenapa pilih dia? Gaga dan ganteng. Sesuatu yang menyedihkan sebetulnya. Kenapa pilih dia? Dia kasih saya beras. Kasih saya uang. Nah harusnya ke depan. Saya percaya sekali. Tim kita BTP juga percaya. Ke depan rakyat itu dengan mudah akan melihat. Orang ini siapa ya? Rekam jejaknya apa? Dulu janjinya apa? Apa yang sudah dikerjakan? Nah dunia saat ini memungkinkan itu terjadi. Di zaman saya tahun 2008. Belum bisa ini terjadi. Tapi sekarang hal ini bisa terjadi. Ini nanti bisa kelihatan ini. Bahkan nanti kita akan keluarkan juga pelaporan harta kekayaan penyelenggaran negara. Berapa pajak yang dia banyak. Ini ketika dia mempunyai harta sekian. Sebenarnya kita sudah berlatifikasi konvensi PBB melawan itu tenang melawan korupsi. Karena prinsip illicit endorsement. Jadi kalau seseorang yang kaya. Jadi pejabat. Dia bisa membuktikan hartanya dari mana. Jangan cuma kita saja rakyat yang dikejar bayar pajak. Pejabat bayar pajak enggak. Jangan tiba-tiba dia punya harta bilang hibah-hibah Anda bayar pajak enggak. Sebenarnya kita dikejar-kejar pajak. Nah ini model-model ini akan semua kita butuhkan data digital. Masa saya bilang saya dapat hibah deh Pak Pongki 100 miliar gitu loh. Hubungan apa? Bapak saya bukan. Kakek saya bukan. Itu kan aneh gitu kan. Sebenarnya kita ada undang-undang gratifikasi. Kalau Anda terima sesuatu di luar itu Anda harus dihukum. Itu juga bisa membuat orang jadi malas bayar pajak kita gitu loh. Bayar pajak dikorup ngapain mau bayar pajak? Enak aja loh. Ongkang-ongkang kaki di atas. Nah ini-ini nggak baik. Jadi kalau di dalam sebuah negara, pemerintahan. Saya pernah baca di Confucius. Saya lupa lah urutannya gitu. Kita ada, mesti ada berapa unsur gitu ya. Mesti ada unsur rakyat. Mesti ada unsur makanan. Mesti ada unsur pertahanan. Ada unsur wilayah, teritorial. Ada satu lagi yang terpenting. Jadi kalau kita ditanya, sebuah negara, bangsa, kalau hanya empat, apa yang harus dikorbankan? Dia bilang, nggak ada makanan. Lapar masih oke, kita tahan. Bahkan susah. Masih bisa tahan negara itu. Kalau tinggal tiga, kalau nggak salah ya. Kalau saya lupa, baca. Wilayah. Nihilangan wilayah di Jajah pun nggak apa-apa. Kalau tinggal dua, rakyat hilang. Kita diungsikan. Dikirim, dibuang. Ke pengasingan, kemana-mana. Ke seluruh dunia, dibuang. Nggak apa-apa. Satu hari masih bisa kembali. Yang pertama dibuang itu apa? Itu pertahanan. Nggak ada pertahanan, nggak apa-apa. Kita kalah. Tapi satu yang tidak boleh, tidak ada. Untuk sebuah bangsa, untuk bergabung kembali, jadi besar kembali, yakni apa? Kepercayaan. Kepada penguasa. Kepada pemerintah. Kepada pemimpin. Jika ada seorang yang begitu, karismatik, memimpin, atau negara mendapatkan kepercayaan rakyatnya. Bahwa dia akan disatukan kembali, akan dikumpulkan kembali, mau dibuang ke seluruh dunia pun akan balik-kembali. Karena dia mempunyai satu keyakinan. Keyakinan inilah yang mau kita pupuk bersama. Apa itu keyakinan kita? Itu ideologi Pancasila. Soal Anda mau agama apa, kita semua mengandung Tuhan hanya satu. Bukan dua, bukan tiga. Satu Tuhan. Itu tetuhanan yang Maha Esa. Kalau kita memahami ini, kita sama-sama bersepakat mewujudkan keadilan sosial, bukan mewujudkan bantuan sosial. Kalau kita banyak pejabat-pejabat, wakil-wakil rakyat yang mengerti mengadministrasi keadilan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial bagi surah ini, dengan mengadministrasi anggaran yang ada di APB ini maupun di APBN. Mengadministrasi dengan baik mana yang prioritas, mana yang bukan. Mengadministrasi dengan baik bagaimana otak rakyat, perut rakyat, dan dompet rakyat bisa penuh. Maka kita betul-betul pasti jadi negara bangsa yang besar. Indonesia emas 2045 bukan barang menakutkan. Tapi sesuatu hal yang membanggakan kita sebagai anak-anak bangsa. Saya kira banyak negara pasti iri sama kita. Eropa cuma ngomong berapa juta orang. Di bawah 10 juta, di bawah 5 juta. Kita 2045 udah 300-an juta. Sesuatu yang hampir 400 juta mungkin saya kira. Saya lupa. Sesuatu hal yang luar biasa. Nah inilah yang kira-kira kita ingin lakukan. Jadi menuju Indonesia emas 2045 bersama pemimpin muda yang BTP. Muda di sini, saya suka bercanda gini ya. Orang muda itu bukan pakai umur itu Pak Pung. Ini kalau saya ditanya, bagaimana Anda tahu dia usianya 35 tahun ke bawah. Saya bilang gampang. Suruh dia berdiri, lalu dua tangannya bisa pegang sampai ke lantai. Artinya badannya lentur atau tidak. Kalau dia dua tangan bisa nyentuh sampai ke lantai, berarti dia 35 tahun ke bawah. Kalau cuma ujung-ujungnya sampai ke lantai, berarti dia 50 ke bawah. Kalau dia cuma sampai ke lutut, jongkoknya, wah dia memang, mohon maaf, itu 65 tahun ke atas dia. Jadi usia orang saat ini bukan ditentukan oleh panggar akta lahir. Tapi ditentukan berapa sehat Anda. Secara jasmani maupun rohani, seberapa badan Anda lentur. Badan Anda lentur, pasti Anda tidak punya asam urat. Ketika Anda sehat, pasti tidak ada kolesterol. Inilah yang akan kita lakukan. Kita mau bersama-sama, kita mau keroyok, dapatkan data juga di seluruh Indonesia, mana rakyat yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Jadi istilahnya kalau bahasa Inggris, the fool and the needy, yang miskin dan yang membutuhkan pertolongan bantuan, itu yang harus dibantu dari pemimpin-pemimpin yang mengaku sebagai wakil rakyat atau pilihan rakyat secara langsung. Sekali lagi, kita harapkan nanti pemimpin yang BTP ini mau jadi pemimpin karena mau melayani rakyat. Mau bekerja paling keras untuk mengurus orang miskin dan membutuhkan pertolongan. Itulah Anda yang layak mendapatkan kedudukan tertinggi di Republik ini. Itu harapan dari program ini. Terima kasih. Semoga kita bisa diskusi dan bisa ada waktu lebih banyak. Nanti kita akan buat tiap minggu nih keperhatian. Mungkin tiap Jumat malam. Seminggu untuk online. Itu aja, Pak Willy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak BTP. Luar biasa ya. Semangatnya tidak pernah berubah konsistensinya untuk terus membela mereka yang miskin, mereka yang selama ini tersisihkan. Menarik tadi disebutkan oleh Pak BTP tentang adanya jembatan digital. Saya jadi teringat ya. Di Jogja ini kan ada banyak warung-warung kecil yang selama ini tidak terdengar dengan adanya aplikasi itu. Jadi tahu ya. Ketika masakan bawa siapa atau pak siapa itu enak, tiba-tiba dia bisa ratingnya tinggi dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itulah yang akan coba kita buat ya. Karena saya percaya bahwa banyak orang-orang baik yang selama ini sudah berdarah-darah sendiri. Mereka sudah berusaha sendiri pakai tabungannya, macam-macam itu untuk membela sesamanya, untuk menjaga sesamanya. Itulah orang-orang yang akan kita cari. Orang-orang yang akan kita tempatkan di Goodkind supaya rekam jejak mereka itu terlihat. Jadi orang-orang di mana-mana bisa melihat, oh ini ada orang luar biasa, ini ada pelayan rakyat ini. Kalau dia nanti bisa duduk di kursi DPR, dia yang atur program, itu luar biasa. Nah, mungkin saat ini partai politik kesulitan mencari orang-orang seperti itu ya. Jadi akhirnya apa? Mungkin yang populer saja yang dicari untuk seperti itu. Tapi saya percaya bahwa partai politik di Indonesia akan berubah. Mereka pasti senang kalau mendapatkan orang-orang yang memang benar-benar bekerja untuk rakyat. Makanya kita bukan politik praktis, bukan afiliasi partai, tertentu, bukan. Tetapi justru kita menjadi mitra dan sekaligus nanti partner ya. Nah, begini nih orang-orang yang kita sudah kumpulin. Ayo, kasih dia ruang, kasih dia tempat, dukung dia. Dengan demikian orang-orang ini bisa luar biasa nanti dia berkiprah karena dia sudah tahu dan sudah dikenal, nggak perlu lagi pasang macam-macam ya, alat-alat peraga itu. Karena mereka sudah pasang baliho di hatinya rakyatnya masing-masing, di warganya di situ. Baliho-nya itu nempel di hati gitu. Luar biasa kan. Oke, keren sekali. Terima kasih Pak BTP untuk paparanya. Rasanya nggak sabar ini kita untuk bisa melihat apa-apa saja ilmu yang akan dibagikan nanti di kelas-kelas tersebut. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan, saya ingin menjelaskan sejelas sekilas ya tentang apa yang akan kita kerjakan. Boleh tolong Bro Sandi untuk tampilkan ini ya. Untuk bisa ke situ, untuk kita bisa melangkah ke sana, saya akan secara cepat saja ya. Slide nomor dua, silahkan Bro Sandi. Setelah ini. Nah, untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian seandainya tertarik ya, seandainya terpanggil untuk menjadi seorang pelayan rakyat dalam pengertian tadi ya, menjadi menantu untuk rakyat gitu ya, menantu yang baik gitu, yang mau bekerja untuk rakyat. Ada programnya di sini, tempatnya kita jelaskan secara singkat di sini ya. Tolong dicatat, dan ini kalau direkam ini juga bisa, ya program MPB ini ada di situ. Itu kita bisa melihat secara sekilas apa yang akan kita lakukan, kemana, dan bagaimananya. Ada dijelaskan di situ. Tidak saya bahas di sini, karena waktunya sangat terbatas. Kemudian, yang kedua, silahkan berikutnya. Nah, tentu ada banyak pertanyaan-pertanyaan ya, di situ yang akan muncul cukup banyak pertanyaan tentang ini program ini apa, apa tujuannya, keuntungan apa yang diperoleh ya, apakah ini programnya Pak BTP, bagaimana, apakah nanti bayarannya, gimana, atau membayar, atau tidak, dan sebagainya. Ada 18 pertanyaan yang sudah kita kumpulkan di sana, silahkan. Itu tempatnya di situ. FAQ ini juga ada di bagian bawah tadi, landing page. Jadi bisa diklik, atau Bapak-Ibu bisa melihat di situ untuk bisa mengetahui program ini seperti apa. Lalu saya akan jelaskan secara cepat prosesnya bagaimana. Silahkan berikutnya. Nah, ada dua tahap yang harus kita kerjakan. Pertama, kita harus daftar di Goodkind. Karena ini menjadi platform untuk kita nanti bisa dikenal oleh rakyat. Jadi kalau tadi ya, ilustrasi warung tadi, Bapak-Ibu saudara sekalian bisa di sana. Akhirnya bisa dikenal. Untuk itu, perlu ada platform digital, dan kita bersyukur bahwa mungkin mendatang ini, 80-90% orang semua sudah memegang medsos. Apalagi pemilih-pemilih pemula. Pasti mereka bisa tahu aksesnya kemana, dan mereka tidak bingung lagi mencari referensi. Di sini tempatnya. Bapak-Ibu saudara sekarang harus mendaftar di situ. Dan nanti yang kedua, setelah mendaftar di situ, bagaimana kami bisa melakukan seleksi, kami harus melihat data-data yang secara lebih mendalam yang kami butuhkan. Saya akan memberikan sekilas. Silahkan. Di berikutnya. Di Goodkind ini, Bapak-Ibu saudara sekalian bersyukur ya, sudah ada, kalau tidak salah 300 lebih yang sudah mendaftar di sini, atau bahkan mungkin sudah mencapai 400. Mendaftarkan di sini. Tetapi masih banyak yang belum mengirimkan KTP-nya. Untuk bisa di-verified, Bapak-Ibu saudara sekalian harus mengirimkan KTP-nya. Karena apa? Seorang pemimpin yang bersih transparan, dia tidak takut KTP-nya diketahui. Percaya, ini tidak untuk dipublikasikan, tidak akan tampil di halaman Goodkind. Ini untuk verifikasi, untuk memastikan bahwa kami sedang berhadapan dengan orang-orang yang real. Data tersebut aman di Goodkind. Motocopy KTP-nya saudara sekalian. Lalu, selain itu, Bapak-Ibu saudara sekalian juga perlu menampilkan foto. Slide berikutnya. Tolong berikutnya. Nah ini, foto yang jelas. Supaya terlihat, jangan yang pakai masker, atau terlalu jauh, atau terlalu, ya gimana ya. Anda perlu dikenal sebagaimana Anda ada. Tidak usah di-edit, dikasih apa-apa, dikantengin, atau disantikin. Nanti malah, perempuan warga tidak kenal saudara. Caranya bagaimana? Silahkan langsung di situ. Silahkan langsung nanti di situ ada sudah video tutorialnya, di Goodkind itu, di bagian tengah, di-scroll saja, klik, nanti sudah ada penjelasannya. Itu langkah pertama. Tetapi itu tidak akan membuat Bapak Ibu Saudara sekalian akan ikut dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Bapak BTP. Karena apa? Ini semua orang bisa daftar ya. Semua orang bisa mengisikan di situ. Untuk bisa mengikuti pelatihan, Bapak Ibu Saudara sekalian harus yang ini. Mengisi pertanyaan lanjutan. Karena dari situ, kita, Panitia Seleksi, akan tahu minatnya, pengalamannya, rekam jejaknya, siapa yang mengenal dan memberikan rekomendasi, dan sebagainya. Supaya apa? Setidak-tidaknya ini akan memudahkan Panitia untuk akhirnya berhubungan dengan siapa. Sehingga tim ini sudah satu frekvensi. Sama-sama orang-orang yang mau mengabdi untuk rakyat. Nah, untuk formulir pendaftaran lanjutan ini, kami membutuhkan waktu yang sangat singkat ini, 23 Agustus karena awal September sudah akan dimulai. Bapak Ibu silahkan segera mengisi, untuk yang tertarik ke sini, sebelum 23 Agustus dikirim di sini. Untuk menentukan 150 orang yang akan terpilih mengikuti pelatihan secara online, di mana Bapak BTP sendiri yang akan menjadi narasumbernya. Untuk mereka yang daftarnya setelah tanggal itu, memberikan Google Form-nya setelah tanggal itu, tidak bisa ya. Tahap 24, nanti akan kita masukkan ke batch kedua. Terus yang terakhir, silahkan, Bro Sandi. Nah ini, kalau masih ada pertanyaan lagi, tadi di FIQ-nya masih kurang, silahkan hubungi nomor ini. Jadi cukup penting, nomornya silahkan dicatat. Jadi panitia hanya menggunakan satu email ini, dan satu nomor WA ini. Jadi jangan percaya dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan panitia MPB ya, atau mereka mengatasnamakan, tapi menggunakan email yang lain, atau dibolak-balik sedikit panitia MPB, atau panitia PBM, hati-hati sekali ya. Di zaman sekarang banyak orang bisa seperti itu, perhatikan MPB, panitia MPB seperti itu. Mereka mengatasnamakan panitia ini, kemudian menggunakan email nomor WA lain, lalu meminta data Anda atau menjanjikan sesuatu, atau bahkan mungkin minta bayaran pendaftaran dan sebagainya, tolak ya. Untuk batch satu ini, sudah ada orang-orang yang memberikan sponsornya. BTP Foundation sudah memfasilitasi untuk itu. Jadi tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi begitu ada yang minta uang, pasti itu bukan panitia yang sesungguhnya ya. Jangan percaya ya. Kalau perlu laporkan ke kami, supaya kami bisa umumkan seluruh peserta lain yang lain. Itu sedikit pengumuman. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa pertanyaan dari para peserta ya. Saya akan membacakan beberapa di antaranya. Nanti silakan Pak Pongki ataupun Pak BTP ya, jika ingin menanggapinya. Karena ini cukup random ya, cukup random pertanyaannya, dan waktunya sudah agak terbatas ini ya. Jadi tidak mungkin semuanya bisa ya. Pak Pongki dan Pak BTP, ini dari Pak Henry ya. Jika ingin bersih dalam mencari pemimpin, tetapi rakyat susah mencari kerja, barang mahal, terus nggak relevan saat ini. Semua sudah di tangan Indonesia untuk sumber daya mineral. Tetapi nggak naik-naik, sudah di outsourcing, dan sulit jadi pekerja. Dan tidak diperhatikan rakyat. Apakah bersih untuk satu yang bersih saja? Semoga tidak terlalu cepat. Silakan Pak BTP atau Pak Pongki, ini jadi ada kebutuhan ini. Bagaimana supaya bisa ya, ingin mendapatkan pemimpin yang bersih. Apakah cukup jelas Pak BTP atau Pak Pongki? Saya kurang jelas. Jika ingin bersih dalam mencari pemimpin, tetapi rakyat susah mencari kerja, barang terus mahal, semua sudah di tangan Indonesia, sumber dayanya, tetapi gaji nggak naik-naik. Jadi dalam kondisi terhibit seperti ini, gimana sih caranya bisa cari pemimpin yang bersih? Kira-kira gitu ya. Mohon maaf kalau mungkin salah. Jadi saya menangkap pertanyaan ini kira-kira gitu. Jadi kondisinya sudah susah. Bagaimana kita bisa mencari pemimpin yang bersih? Karena kan seringkali kita juga melihat, sayang sekali, manipolitik itu masih berada di mana-mana. Kira-kira bagaimana ini Pak? Keluhan dari Pak Hendrik. Silahkan Pak BTP jawab dulu. Ya kalau saya mau jawab secara ringkas ya gitu. Kalau bukan ada masalah seperti itu yang mau diselesaikan, ya kita nggak usah bikin ada program mencari pemimpin yang BTP. Kenapa kita mau buat acara ini? Karena kita menyadari seperti yang Pak Hendrik sampaikan tadi. Rakyat kesulitan. Semua barang naik. Gaji tidak naik. Padahal secara logika. Harusnya kalau gaji rakyat itu tinggi, semua industri akan jalan. Kayak daya belinya naik. Sebetulnya nggak perlu ada UMP. Nggak perlu ada UMP kalau semua orang punya kinerja yang baik. Misalnya contoh ya, Pak Kogi kerja nggak pernah pakai UMP. Dia dicari-cari orang juga. Nah kenapa mesti bikin UMP? Kalau kalau tidak pakai UMP, lo mau kerja sedikit, bisa ditakkan dari pengusaha supaya kamu harus kerja. Jadi dikasihnya UMP. Coba kalau yang buka pabrik yang sejenis begitu banyak. Orang rebutan yang mau kerja. Yang mau cari pekerja. Itu akan terjadi keseimbangan pasar. Nah ini teori ini sederhana. Sebetulnya makin besar gaji pegawai paling bawah. Tentu secara hukum pasar berlaku gitu ya. Makin hebat negara ini akan maju tau nggak. Hanya pemerintah mesti meratakan lapangan tanding. Bagaimana dia jadi hebat? Yang kasih dia uang kuliah siapa? Yang bikin dia dari kandungan emaknya udah pinter, udah sehat, makan, bergisi baik siapa? Kalau nggak ya hanya orang-orang itu saja yang jadi. Nah rakyat biasa nggak mungkin berubah. Makanya kita butuh lah. Kita mulai sebuah transformasi ini. Kita mau kirim nih. Nah rakyat kalau Anda mengatakan kami susah. Ya Anda carikan sama-sama orang susah untuk masuk ke DPRD untuk memperjuangkan nasib kalian. Kira-kira begitu kan? Menurut saya sih sebenarnya itu jawabnya. Pak Kogi ada tambahan? Ya kurang lebih seperti itulah. Saya hanya melihat dengan masalah yang serba kepepet tadi itu, ini mungkin salah satu relevansinya program ini dibikin. Program MPB ini. Ya betul sekali ya. Jadi terima kasih Pak Kogi dan Pak BTP. Jadi memang justru karena itu ya, program ini dibuat ya. Jadi menjadi platform yang bisa digunakan oleh siapa saja ya. Khususnya mereka yang selama ini tidak punya akses terhadap ini ya. Mereka yang selama ini ya kita lihat sendiri di lapangan kan. Jadi akhirnya hanya pemainnya ya itu lagi-itu lagi dengan karakter tertentu. Tetapi dengan ini, harapannya tadi ya Pak Huk sudah memberikan clue gitu ya. Berkumpul lah yang susah-susah ini. Yuk kita dukung bersama-sama. Ada platformnya. Dan itu kan bisa online. Orang-orang bisa mengikuti semua. Ya sehingga itu bisa mendapatkan dukungan dengan lebih luas lagi. Tidak lagi dibatas-batasin ya. Sama seperti ini deh. Seperti kira-kira kan gini. Kalau dulu orang mau jadi artis itu kan susah banget kan. Karena jenjangnya dan aksesnya sulit. Tetapi dengan adanya platform YouTube atau TikTok ya. Yang ada saat ini. Ternyata orang bisa. Kalau dia memang punya kekhususan ya. Keunikan. Dia bisa itu. Menembus semua barikade tadi. Ini yang ingin kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk sebenarnya kita tidak bisa menerobos tantangan-tantangan untuk menyambut itu tadi. Indonesia emas yang sangat luar biasa. Oke. Ada pertanyaan berikutnya ya. Saya bacakan. Pak, bagaimana seorang yang jauh di desa seperti saya memulai untuk meraih cita-cita menjadi pejabat? Terlebih di desa, praktik uang atau serangan fajar sangat mempengaruhi. Dan itu jelas bertentangan dengan apa yang kita pahami. Terima kasih Pak Ahok. Ini gimana Pak? Ada yang di desa gimana dia mulai? Ya saya udah sampaikan di awal tadi kan. Anda mulai dulu dengan memperhatikan apa kebutuhan orang miskin, butuhan pertolongan. Kalau Anda udah mulai mengatakan, saya tidak punya uang, rakyat minta uang. Bagaimana saya jadi pejabat? Berarti janda jangan jadi pejabat. Anda mulai berpikir jadi pejabat masih nyogok rakyat. Nah ini konsep ini kita tuh prinsip itu didik rakyat. Saya marah sekali sama orang mau jadi politisi terus ngeluh sama saya, nggak ada uang untuk jadi pejabat. Ya jangan jadi pejabat kalau lu miskin, kira-kira gitu. Kalau kamu kira dengan uang bisa beli rakyat, ya jangan jadi pejabat. Dan saya pun tidak berani jadi pejabat. Kalau berpikir dengan uang baru saya bisa terpilih dari awal. Saya bagaimana bisa bertahan? Karena saya tunjukkan di tingkat yang paling bawah. Saya bilang, ada satu teori Abraham Lincoln. Kalau mau muji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Nah kekuasaan yang paling mudah dan murah diraih adalah DPRD tingkat dua. Nah ketika Anda udah meraih DPRD tingkat dua, rakyat akan melihat perilaku Anda. Dan terus dia akan memilih Anda. Saya mau bikin program ini karena saya bukan teori. Saya jalanin semua yang saya hipotesa ini. Dan bisa sampai hari ini. Itu yang saya maksud. Kalau Anda masih bicara, ngomongin kita terpilih. Saya waktu masuk ke politik, saya tidak pernah berpikir saya terpilih atau tidak terpilih. Saya hanya berpikir bagaimana mendidik rakyat untuk pintar memilih yang paling BTP. Yang paling pejabat yang paling bersih, transparan, dan profesional. Lalu saya mulai mengajarkan mereka. Kalau pada saat yang sama ada yang lebih BTP dari saya, saya pasti tidak terpilih. Kalau rakyat famili yang saya didik itu jadi pintar menerima teori ini. Tapi kalau tidak ada, pasti terpilih saya. Lalu pertanyaannya buat apa? Ya jujur saja. Kalau ada yang lebih BTP dari saya, mewakili saya, ngapain saya jadi pejabat? Saya mau jadi profesional pengusaha saja. Di pejabat duitnya payah. Makanya saya bilang, kalau ada yang lebih baik dari saya, kamu saja jadi pejabat. Jangan ngurusin rakyat. Masa jangan nyari saya terus. Kalau rakyat nyari saya terus, saya juga pusing. Tidak ada duitnya, saya bilang saya. Saya mesti bantu. Ini yang disampaikan juga oleh Martin Luther King Jr. Kekuasaan kalau tidak punya cinta. Dari sini sekadang cinta negara dan cinta rakyat. Maka itu pasti kasar, sembrono, dan korup. Kira-kira saya tambahkan kali. Tapi Anda mengatakan punya hati mencintai rakyat biskin, mencintai orang butuh pertolongan, cinta negara ini. Tapi tidak punya kekuasaan. Itu sentimental dan kurang darah juga. Jadi sekarang bagaimana menggunakan kekuasaan itu untuk merebut APBD-APBN. Untuk bisa membantu rakyat. Supaya otak, perut, dompetnya penuh. Itu sebetulnya. Lalu kalau gitu, saya nggak mungkin jadi dong. Anda balik lagi. Anda beriman atau tidak. Kalau Anda ngomong beriman, kekuasaan Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Kalau Anda mau singgirkan Tuhan, balik lagi. Anda punya hati mau nolong rakyat, nggak? Makanya program ini dibuat, ketika Anda menyatakan mau jadi pejabat, mau jadi wakil rakyat, kita akan nilai nih, Anda ini udah lakukan apa di sekitar rumah Anda. Jangan kayak saya temuin beberapa anak muda, mau jadi kota Dewan. Om Tante, Pakde, Bu, Denya pun nggak mau pilih dia. Kenapa Pakde, Bu, Denya semua nggak mau pilih dia? Karena waktu kuliah, kalau pulang, maknya nebas rumput di depan rumah, dia duduk main HP. Lalu Om Tante datang ke rumah, dia merasa dia mahasiswa hebat di Jakarta. Tapi begitu dia lulus, mau jadi anggota Dewan, datangin semua saudaranya. Nggak ada yang mau pilih. Nah, itu yang di sini maksud program ini kita bikin. Jadi nanti akan kelihatan kalau rating Anda, Anda mau bekerja nolong rakyat atau tidak? Kalau Anda tidak, ya kita juga, bukan kami yang mencoret, sistem digital akan mencoret Anda. Membuat rating Anda turun. Kalau Anda pergi, saya kan nyogok pakai uang saya, bisa jadi pejabat. Mungkin Anda bisa jadi pejabat, tapi Anda tidak akan bertahan lama. Kalau Anda mau bertahan lama dengan pola itu, Anda terus mencuri. Sampai satu hari Anda ketemu sial, ditangkap. Itu aja konsekuensinya. Menurut saya sederhana. Terima kasih, Pak Aho. Ini menjadi peringatan bagi kita semua dan Bapak-Ibu yang ikut. Jadi memang kita nggak bisa munafik di sini, karena transparansi digital yang akan dikerjakan melalui program ini, itu akan merekam semua apa yang sebenarnya kita kerjakan. Jika baik, maka kita akan terpotret baik. Sehingga orang-orang baik akan melihat itu. Jika buruk, ya akan terpotret buruk. Jadi tidak bisa bersembunyi di mana-mana. Dan ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk benar-benar dinilai secara jujur, secara adil. Jadi jangan pernah menyerah ataupun merasa kalah duluan. Karena memang tadi Pak BTP sudah memberikan buktinya, dia bisa ternyata ada dan masih ada bersama dengan kita. Kalau Bapak BTP bisa, kenapa kita tidak? Apalagi sekarang ditunjang oleh sistem ini. Rame-rame ini kita kerjain. Jadi tidak sekedar kita ekoria ulang tahun 77 tahun, nyanyi-nyanyi, senang-senang. Mari kita menyatakan cinta kita itu dengan karya, dengan tindakan Pak BTP pada Indonesia ini. Ini ada pertanyaan singkat, tapi bisa saya jawab langsung. Apakah Ibu Rumah Tangka bisa mendaftar, Pak? Bisa sekali. Daftarnya lewat mana? Lewat tadi sudah saya jelaskan. Kalau ternyata tadi belum masuk di penjelasan ataupun terlambat join, nanti bisa lihat di rekamannya. Melalui ikutkan. Sudah semuanya bisa ikut di situ dan mengisi formulir pertanyaan lanjutan. Oke, terus ada lagi. Pak Ahok, saya mau bertanya apa yang kita lakukan untuk tetap berdiri tegak, untuk jujur, dan transparan. Ini dari Pak Washington Junior. Apa yang kita lakukan untuk tetap berdiri tegak, untuk jujur, dan transparan? Sementara misalnya, kita berada di lingkungan yang kita ketahui ada yang tidak jujur. Apakah kita diam-diam saja terkeluar dari zona itu? Sementara itu, kita tahu, itu merugikan orang sekitarnya. Gimana ini Pak? Jadi kalau dia tahu ini, misalnya di pemerintahnya ada yang tidak jujur. Gimana ini Pak? Mohon maaf ya, saya mau menjawab ini dengan membagikan pengalaman saya pribadi. Belum tentu Anda bisa ikut ini. Saya tidak bisa menghakimi saudara atau mengatakan saudara harus berhenti atau keluar. Di situlah kita gunanya jadi orang punya Tuhan. Tuhan masing-masing agama memberikan kitab suci kepada kita. Nah kalau saya, seperti sekolah saya katakan. Kita kalau mau sekolah, kita dikasih tahu. Saya bilang sama anak saya. Waktu kuliah, kamu disebut pintar. Karena waktu ujian mata kuliah yang diberikan, Anda bisa menjawab dengan benar. Dan Anda dengan mudah mengerjakan soal itu. Karena satu minggu, dua minggu sebelumnya, Anda sudah tahu hari apa akan ujian mata kuliah apa. Tapi dalam hidup ini, kita tidak dikasih tahu matah kuliah apa ujian hari ini. Beda ini dengan sekolah. Makanya di dalam hidup ini, saya bilang sama anak saya, kalau waktu di kuliah, kamu bisa menyelesaikan soal ujian, kamu disebut pintar. Tapi kalau di dalam hidup ini, kamu disebut pintar itu, bijak istilahnya, pintar bukan mintarin orang. Kalau pintar yang bijak, ketika Anda bisa memutuskan yang benar. Itu Anda disebut wisdom. Jadi orang yang punya wisdom, itu pasti dia bisa tahu apa yang harus dilakukan. Dalam situasi apapun. Ini adalah ujian. Nah wisdom ini apa? Permulaan wisdom. Nah saya, buat saya, yang selama ini baca, saya temukan satu prinsipnya. Pakut akan Tuhan, that is wisdom. Itulah wisdom. Minyaksana. Dan depart from the evil, menjauhi kejahatan. Itulah. Pengertian, pengetahuan. Itu kamu cerdas di situ. Depart from the evil. Gila-gila gitu kan. Ya itu prinsip. Nah kalau kamu bilang, kamu bagaimana? Nah tapi posisi seperti itu. Anda cek nurani Anda. Frame-nya itu takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Memang saya tidak bisa maksa Anda. Ada orang takut. Kalau saya dipecat bagaimana? Nasib anak istri saya bagaimana? Nah saya tidak bisa mengatakan Anda keluar saja, terus tidak ada kerjaan. Anda bisa cek sendiri. Masih banyak kerjaan kok. Tapi sering sekali. Menurut saya, saya tidak memodul juga. Kenapa kita tidak berani menyuarakan suara kebenaran? Kita takut kehilangan jabatan. Saya waktu jadi pejabat, saya mengerti sekali itu. Dianggap tidak harmonis. Dianggap mengganggu. Tidak santun. Kita sangat kompak. Gara-gara kamu tidak ada kebersamaan. Saya tanya nurani saya dalam-dalam. Pagi saya bangun, saya meditasi, saya tanya. Saya doa sama Tuhan. Saya minta selidiki hati saya yang paling dalam. Saya tidak berani melawan ini apakah karena supaya santun sama semua orang atau sesungguhnya saya takut kehilangan jabatan ini sebetulnya. Saya takut kehilangan kenyamanan kalau semua orang tidak nyaman sama saya. Kalau saya temukan itu, saya ada tiga frame untuk menguji. Satu, ini untuk kepentingan pribadi saya lebih banyak ada orang lain lebih banyak. Kalau orang lain lebih banyak, saya maju satu langkah. Kedua, ini membahayakan saya atau tidak? Merugikan saya atau tidak? Kalau merugikan saya, berarti saya maju lagi. Terus ini memalukan saya enggak kalau saya cerita pengen lakukan sesuatu ini? Enggak masuk akal. Saya yakin maju. Itu yang saya lakukan ketika saya memutuskan berhenti dari Bupati. ketika di ancam di pecat di DPR. Nah, saya terima. Sama juga ketika saya di ancam jadi gubernur, kalau saya mau loloskan 20 sekian triliun, saya dibiarkan jadi gubernur. saya bisa selitikin hati saya paling dalam. Saya menolak itu, saya bisa alasan berribu macam alasan. Kalau saya pengen mempertahankan posisi saya. Orang juga kasih saya nasihat yang banyak. Saya katakan lebih baik seekor anjing hidup daripada singa yang mati. Bagaimana mungkin saya bisa melawan orang begitu banyak? Lebih baik saya tetap jadi anjing di situ. Jilat sana, jilat sini. Saya galak-galak lawan semua orang. Sebetulnya dalam hati, yang paling kecil dalam diri saya, Anda selitikilah hati Anda. Anda enggak bisa bohong kok sama Turani kita. Kalau kita duduk diam-diam, kita minta, selitikilah hati saya paling dalam. Saya temukan, saya nyaman jadi gubernur DKI. Ngapain berribut sama semua orang? Sama juga waktu bupati. Ngapain saya berhenti? Kasih sawit sama orang, dapat 10% ditawarin. Kalau kasih 20 ribu hektare, saya punya 2 ribu hektare. Kalau 1 juta 1 hektare, 2 miliar per bulan. Jadi saya bukan berpikir, ini sebetulnya menurut saya, pengalaman pribadi, lebih banyak keakuan kita yang membuat kita tidak berani merah. Kita takut kehilangan jabatan ini. Kita mulai takut. Sama juga, sekarang kita ngomong yang saat inilah. Sudah keluar dari tahanan, sudah enggak ada duit, kerja sama orang, susah kerja di Pertamina. Ketika pembelian barang-barang yang Anda anggap ini tidak masuk akar, berbahaya, Anda berani tolak. Kalau semua bisik-bisik bilang setuju. Ditolak, di Pertamina biaya kesehatan saja, 2 anak lahirannya berapa duit ditanggung. Mengapain 2 ribu sama orang. Ada bonus. Kalau saya ribut terus, ngelawan terus, bisa dipecat ini. Lalu saya mulai takut. Saya berani menyuarakan lagi. Namanya saya selidiki hati Anda paling dalam. Anda akan temukan. Serem atas jelas. Takut akan Tuhan dan menjauhi kita. Dan kita memutamakan kepentingan orang banyak. Waktu kita mau masuk ke pejabat ya. Ada jabatan. Kita kerja sama orang juga sama kok. Kalau Anda jujur, ini yang Bapak saya bilang. Waktu Bapak saya mau meninggal, saya tanya Bapak saya, Bapak mau umur lebih panjang enggak? Cukup saja Bapak saya. Bapak enggak khawatir. Kami nanti enggak makan, susah uang. Bapak saya bilang gini. Anak-anak saya tidak mungkin kelapa. Tidak mungkin tidak punya pakaian. Tidak mungkin tidak punya rumah tinggal. Loh, bisa aja Pak. Aduh, kata Bapak saya. Apai kalian sekolah tinggi. Apai kamu sekolah tinggi. Kamu kalau enggak sekolah saja. Kalau orang tahu kamu jujur. Banyak orang mau nyuruh kamu tungguin gudang. Supaya keluar masuk barang enggak dicolong. Lu dapat makan enggak di situ. Banyak orang kaya, punya rumah, punya vila, punya perusahaan. Pengen orang jujur nungguin. Kamu enggak perlu pegang surat rumah. Kamu bisa tunggu di situ. Jaga rumahnya pun kamu bisa makan. Apai kamu sekolah S2. Yang jadi persoalan itu kalau kamu enggak jujur. Yang jadi persoalan kalau kamu enggak puas dengan hidup Anda. Anda pengen mainkan mobil yang mewah. Pengen punya rumah yang mewah. Itu sesuatu yang masalah, yang beda. Itu sih bisa saya jelasin seperti itu. Terima kasih Pak Ahok. Kita bisa melihat tadi ya. Jadi ini bukan sekedar masalah ini ternyata. Bukan sekedar masalah kemampuan atau hanya niat. Tetapi menarik sekali tadi Pak Ahok mengingatkan dan bersyukurnya kita semua adalah orang-orang yang beragama. Dan untuk itulah kita semua disumpah. Jadi pejabat jantinya disumpah ketika mereka menjabat itu. Hanya masalahnya kan tadi ya. Apakah seseorang sungguh-sungguh menjalani keimanan mereka atau tidak. Itu terlihat ketika mereka menjabat. Dan kita sudah melihat ada satu contoh yang sungguh-sungguh nyata. Ini Bapak BTP sendiri. Tentu itu tidak mudah. Tetapi bersyukur beliau mau menjadi mentor untuk kita semua. Dan itu justru menunjukkan sebenarnya perlaku, perjalanan spiritual kita itu sampai sejauh mana. Apakah Tuhan yang kita sembah itu hanya hiasan saja atau memang junjungan hidup kita. Sehingga istilah amanah itu benar-benar luar biasa ya. Kalau ini memang amanah dari Tuhan, tadi kita akan mengerjakannya itu dengan cara-cara yang sudah Tuhan berikan kepada kita menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Jadi tidak perlu takut. Tidak perlu takut sekali lagi. Terima kasih. Ini ada satu yang menarik sekali. Terus diingatkan bahwa ini adalah perjalanan spiritual. kita semua nantinya. Di mana tentunya sang pembuat hidup, penguasa alam itulah yang akan ikut bertindak. Ketika kita memang benar-benar lurus, kita tulus untuk mengabdikan hidup kita bagi sesama. Ini masih ada beberapa, cukup banyak pertanyaan ya. Tetapi memang ada banyak hal yang mirip. Dan mirip-mirip sudah dijawab oleh Bapak BTP. yang terkait dengan masalah-masalah tadi ya. Keberanian, tentang kemunafikan, ini tentang bagaimana. Sudah terjawab di sini mestinya. Satu lagi ya. Satu lagi coba saya akan carikan di sini. Oh, ini ada pesan dari Panitia. Untuk peserta yang mau mendaftarkan, silakan lihat di chat room. Di situ ada kode untuk pendaftar ya. Kode referral. Tolong dicatat ya. Itu di situ ada pendaftar. Kode referral, silakan nanti dicatat. Untuk yang tidak tahu, tadi ketinggalan bergabung, silakan nanti. Ini kan masih ada, bisa dilihat ulang video ini. Lihat, saya sudah menjelaskan tadi. Setelah Bapak Ponggi dan Bapak BTP menjelaskan, saya jelaskan. Sudah jelas sekali. Bisa di-pause, dicatat di situ. Semua terlihat. Ini pertanyaan terakhir. Terakhirnya dari Bapak atau Ibu Lulu ya. Bagaimana cara kita menolong warga sekitar, petangga yang kesulitan ikut pendidikan karena sejak COVID-19 pakai streaming atau online, sementara warga sekitar saya tidak bisa beli laptop atau HP untuk streaming. Sedangkan saya kerja di sektor swasta. Kantor saya jauh jadi pergi pagi, pulang malam. Dan saya tidak diperbolehkan suami untuk melayani warga sekitar, karena menurutnya itu pekerjaan Rupano RT atau PNS. Bukan Renah Kami yang cuma rakyat biasa saja. Ini ada seorang ibu atau ibu ya dia, yang punya hati untuk warga sekitarnya yang mengalami banyak kendala, tetapi keterbatasan dari segi modal ataupun bagaimana bisa menolong. Ada jawaban mungkin dari Pak Pongki atau Pak Basuti? Pak BPP lah yang pengalaman banyak melayani rakyatnya. Ini kan salah satu kes yang mungkin Pak BPP pernah alami. Ya, itu yang saya sampaikan. Kita ingin bantu rakyat miskin itu gunakan APBD, APB. Tapi sebelum mencapai titik itu, bagi kita membuat aplikasi jangkau juga. Anda nggak punya uang, minima Anda tahu tetangga susah, Anda punya hati, ya Anda laporkan untuk aplikasi jangkau. Anda punya HP kok. Nggak perlu Anda keliling, masa tetangga Anda aja yang nggak tahu kesulitannya apa. Nanti kita akan bisa verifikasi. Tapi juga jangan sok-sokan gitu loh. Semua orang itu namanya ngerjain kita kan. Kamu mau apa-apa, ngomong, minta, minta. Nanti kita bisa ketahuan, kita juga membohong gitu loh. Makanya sistem ini akan menguji hati Anda. Makanya kita sadar, yang paling dibutuhkan bukan soal uang dulu. Anda mau peduli nggak sama sekitar Anda? Nah, makanya kita dorong program ini minimal Anda bantu lah. Di desa Anda itu apa sih masalahnya? Itu kan program yang akan kita bikin. Ini mencari pemimpin BTP ini gitu. Pak Weli bisa paham ya? Mungkin Pak Weli yang jelaskan lah kayak gituan lah. Jadi tadi, saya coba anu fara-faraskan. Jadi memang mengapa dalam program itu ditanyakan kecamatan, ada kelurahan. Nah, itu nanti akan menjadi ketika Bapak-Ibu terpilih di sini, itu adalah menjadi daerah di mana Bapak-Ibu bisa berkarya di situ. Melayani warga di situ. Jadi nggak usah jauh-jauh. Jadi tidak usah jauh-jauh. Yang sudah terlihat di depan mata, tetangga, sekeliling, itulah yang paling mudah bisa kita jangkau. Nah, dari situ nanti kita bisa berdayakan mereka, dan sebagainya. Program ini nanti melalui yang kita laporkan di Goodkind itu, mungkin kecil-kecil sih ya, menangani masalah sampah, terus bisa juga menolong mereka yang ini. Menolong yang mungkin di sekitar kita itu ada mungkin katakanlah pemulung atau anaknya pembantu yang nggak bisa sekolah, nah kita bisa tolong dia, entah mungkin kita menggalang dana warga sekitar, kira-kira gitu ya. Itu kita laporkan. Sehingga memang benar-benar melalui Goodkind ini, kita benar-benar ingin memotret orang-orang yang memang punya hati untuk rakyat. Orang-orang yang mau melayani. Jadi jangan sampai terkendala dengan hal-hal yang besar, yang tadi ya, yang sudah ada ya. Permainan yang sudah ada selama ini, yang dipakai oleh mereka-mereka yang sudah ada saat ini, itu kita tidak ingin pakai karena ini cara yang berbeda. Ini adalah cara yang berbeda karena kita ingin mencari pelayan ya, bukan penguasa yang ingin memperalakkan dia. Kita ingin mencari menantu. Orang yang benar-benar mau mencintai rakyatnya. Itu yang benar-benar, ini gerakan moral gitu. Ini gerakan moral. Apakah ini terlalu idealis? Kalau idealis kemungkinan nggak ada orang yang bisa seperti itu. Tapi saya melihat sendiri dan kita semua melihat sendiri ada orang seperti Bapak BTP, ada Pak Pongki, dan ada banyak lagi. Cuman belum ketemu aja. Jadi kita bisa merapatkan barisan yang mendaftarkan diri di situ. Kita bersama-sama. Ketika nanti terpilih 150, itu kan ada satu koneksi yang bagus ya, para pelayan rakyat, orang-orang yang sama-sama mau mengabdi. Bisa belajar bareng-bareng di situ. Bisa benar-benar mungkin menangis bersama ya, berusaha bersama ya, untuk kecamatan, warga kecamatannya masing-masing. Jadi tidak sendirian dan ini kita bersyukur sekali teknologi di Good Care ini sudah akan membantu. Ada sedikit pertanyaan tentang jangkau. Itu tadi, jangkau adalah salah satu platform juga yang kita gunakan, tetapi jangkau itu lebih bersifat langsung. Kalau ada ibu beras, nanti kita bisa hubungkan dengan donator yang di dekat kita. Bisa langsung download ya, ada aplikasinya jangkau, masukkan aja sudah ketemu, di situ sudah ada beberapa kasus ataupun masalah-masalah yang diselesaikan. Itu juga bisa menjadi nanti salah satu portfolio kita. Teman-teman di situ ternyata, bagaimana caranya saya ketemu masalah? Kalau misalnya tidak ketemu, ya satu harus berusukan, yang kedua kita bisa pakai itu, jangkau. Dan kalau sudah ketemu, masalahnya kita tidak punya modal, cari itu. Orang-orang ya, kenalkan dengan program jangkau. Ya orang-orang yang sahabat kita mungkin. Dan kalau memang benar-benar nanti di tempat tersebut ada perusahaan yang BTP Foundation bisa fasilitasi untuk mengalokasikan CSR-nya, ya kenapa tidak? Bisa seperti itu. Tetapi bukan menjanjikan ya, bahwa semua proyek yang kita ajukan itu akan ditanggung oleh BTP Foundation. Bukan. BTP Foundation akan memberikan fasilitasi saja. Karena ada melalui network yang ada, beberapa perusahaan itu, mereka itu pengen menolong sungguh-sungguh, supaya bantuan mereka itu benar-benar sampai ke rakyat. Jadi ini platform yang sangat indah, sangat menyenangkan, sehingga akhirnya nanti semoga benar-benar bisa terlihat yang bintang 5, bintang 3, atau mungkin hanya bintang 1. Ternyata ini begini-begini ya, ternyata kirimannya telat, atau barangnya dikirim rusak, dan sebagainya. Tetapi ada yang baik. Oh luar biasa ya, responnya cepat, barangnya kalau rusak langsung diganti. Nah, tetapi ini untuk pelayan rakyat, dan ini bukan gerakan politik yang akan mendukung, dan sebagainya. Bukan, tapi benar-benar ini milik kita bersama. Yang milik kita bersama, dan bersyukur sekali ada orang-orang baik di sekitar kita. Sudah ada contohnya, tinggal copy paste saja. Jadi kita akan bersama-sama di situ. Oke, ini waktunya sudah habis ya. Sudah habis, saya mohon maaf untuk yang belum bisa terjawab. Silahkan nanti mengirimkan ke email. Mohon Bro Sandi menuliskan lagi, menayangkan emailnya. Kalau tadi mungkin ada yang terlambat. Silahkan nanti pertanyaan dikirim ke sana. Di situ, Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa mengirimkan email pertanyaan. Ataupun nanti juga bisa WA ke nomor tersebut. Kita akan jawab bersama-sama. Untuk penutup, saya minta dengan hormat untuk Pak Pongki, dan juga nanti setelah itu Pak BTP untuk bisa memberikan closing statement, Pak. Untuk kita semua untuk menyambut kemerdekaan ini, mengisinya dengan semangat. Ini ada teman-teman yang cukup banyak saat ini. Kita bersama-sama mencapai 2045 dengan penuh semangat. Mari silahkan Pak Pongki. Ya. Mungkin saya kutip saja ini pendapat dari Aristoteles lagi. Tapi relevan dengan kondisi yang kita alami sekarang di negara tercinta ini. Ucapan Aristoteles itu menyatakan sebagai berikut. Dalam situasi terbaik, manusia adalah makhluk yang jauh lebih baik dari binatang. Namun, bila dia bertindak tanpa hukum dan keadilan, manusia adalah makhluk terburuk. Saya pikir relevan dari kondisi kita hari ini, kita ke depan harus mengembangkan cinta kasih kita seperti yang disampaikan tadi. Ini dari Bunda Teresa sebetulnya. Tidak setiap orang mampu melakukan hal besar tapi setiap orang pasti mampu melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Kira-kira itu closing saya. Ya. Terima kasih Pak Pongki. Pak BTP, silahkan Pak. Ya, jujur aja gitu ya. Secara manusia kita semua takut. Kita ada rasa takut ya. Saya kira Pak Weli aja bisa takut juga. Udah sempat nggak mau jadi pengurus ini. Takut juga gitu loh. Kira-kira ngomong sesuatu-sesuatu ya. Itu sangat manusiawi. Kita juga. Jadi ada dua hal disanya. Satu takut. Satu nih kita terlalu nikmat. Dengan kedudukan yang ada. Jadi itu juga membuat kita tidak mampu mengurus, memperhatikan orang miskin yang butuhkan pertolongan. Kan kita sibuk dengan kekayaan kita. Nah, ini dua hal yang untuk atas itu bagaimana? Di situ gunanya kita membuat ada satu sistem digital, ada good time, aplikasi, yang membuat kita tuh saling tolong-menolong nih. Saling mendukung. Karena pada dasar tuh nggak ada manusia kuat. Kita ada kalahnya lemah, kadang-kadang manusia kan naik turun. Nah, karena itu yang kita butuh, kita menyatukan diri dalam satu platform good kind ini. Saling menopang, ibarat seperti jari nanti kan. Nggak ada orang jari mengatakan, saya nggak butuh kelingking. Atau misalnya dalam badan anggota tubuh, nggak ada yang mengatakan, kuping nggak penting. Yang penting mata. Kamu bayangin kalau semua kepala, muka itu mata semua. Atau kita mengatakan, hidung nggak penting. Yang penting mulut. Nggak mungkin. Nah, kita adalah satu, ada anggota-anggota dalam satu tubuh. Tubuh apa? Inilah BTP. Sebuah bersih transparan profesional dengan aplikasi teknologi digital good kind. Kita disatukan, dihubungkan satu sama lain untuk saling menolong, saling menguatkan. Supaya sifat manusiawi kita yang lemah, yang takut, itu jadi kuat dan mampu. Untuk mewujudkan Indonesia Amas 2085 dengan merebut APB-nya APBN dengan baik. Itu kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih, Pak Ahok. Terima kasih. Kita sudah mendengar banyak hal hari ini. Tentu sebenarnya ini banyak sekali karena pelajaran-pelajaran kehidupan yang sudah dilalui di tahun-tahun yang panjang dan penuh dengan dinamika tersebut tidak bisa dikemas hanya dalam waktu satu jam ini. Jadi harapannya mari kita sama-sama ikut di program ini. Ini adalah dari Panitia. minta untuk mereka yang sudah mendaftarkan malam hari ini tetapi lupa mengisi kode referral, silakan mengirimkan ke email Panitia. Ada di sini. Dengan minta agar ditambahkan kode MPB1 strip merdeka. Jadi tambahkan minta kode MPB1 strip merdeka. Ini dari Panitia, pesan dari Panitia. Saya kira ini cukup ya untuk pertemuan malam hari ini. Jadi sekali lagi jangan pernah menyerah untuk mencintai bangsa ini. Karena kita sedang akan mempersiapkan satu generasi yang benar-benar, generasi yang Pancasilais, seperti tadi sudah disebutkan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa program ini tidak akan meminta uang atau menjanjikan ini dan itu. Emailnya masih ada di situ, nomornya juga di situ. Jangan percaya dengan email yang lain atau penomor-nomor yang lain tadi ya. Hati-hati, karena kita tidak ingin ada yang jadi ini ya, salah kirim data, sehingga nanti bisa disalahgunakan. Baik, kita akan akhiri pertemuan pada malam yang luar biasa ini. Mohon maaf jika ada banyak hal yang mau kekurangan di sana-sini. Terima kasih banyak untuk Pak Pongki, Pak Mukas, untuk waktunya Bapak, persiapannya semuanya. Terima kasih untuk Bapak BTP, untuk semangatnya yang terus menular. Dan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah ada dan mengikuti dari awal sampai selesai, terima kasih. Kita akan berharap bahwa program ini akan terus ada nanti berkelanjutan dan semoga kita bisa ketemu lagi nanti di 150 peserta terpilih. 23 Agustus terakhir ya, untuk seleksi berkas, silahkan disiapkan sebaik mungkin, selekap mungkin, 23 Agustus untuk batch pertama. Batch kedua nanti akan dibuka setelah kita evaluasi dari batch pertama ini. Terima kasih, selamat malam, dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Merdeka!